Hey my guy, welcome back to my channel. So, kita semua sama posisinya ya. Jadi karena ada pandemi ini, buat saya dan keluarga itu udah 1,5 tahun gak jalan-jalan atau liburan lah ya. Jadi sesuai subjek, kemana sih kali ini Bali-nya Amerika? Ya adalah Hawaii. Saya sebenernya mau balik ke Bali, cuma ya kondisi sekarang dan gak mudah juga kan. Jadi ya terpaksa kita terbang ke Hawaii. So, jadi video kali ini tuh mengenai persiapan perjalanan menuju Hawaii. Jadi saya coba share di sini ya. Orang sini tuh umumnya kalau jalan-jalan apa sih yang dipersiapin? Ya hampir sama sih sebenernya, cuma ada beberapa hal yang unik untuk di sini. Jadi sebelum kita mulai ke persiapannya, kita bahas dulu sedikit mengenai Hawaii. At least buat saya ya, sebelum saya berkunjung ke Hawaii itu saya banyak gak taunya. Cuma tau ya Hawaii ya Hawaii gitu kan. Itu hanya kepulauan di tengah samudera pasifik dan ya itu destinasi liburannya orang Amerika. Oke, so kita lihat screen ini ya. Jadi yang pertama, inilah kepulauan Hawaii. Hawaii itu adalah negara bagian atau state yang ke-50. Dia yang paling baru. Dia gabung ke Amerika tanggal 21 Agustus 1959. Hawaii itu merupakan satu-satunya state yang terpisah, yang hanya bisa dikunjungi lewat terbang atau lewat kapal. Tapi gak adalah boat yang jalan dari Amerika ke Hawaii. Jadi yang ada hanya cruise ship. Tentu selain Hawaii, ada lagi kalau kita lihat di sini ya. Itu adalah Alaska. Melenceng sedikit. Ini kalau Anda lihat, ini adalah benua Amerika. Ini juga bagian dari Amerika. Cuma bedanya Alaska itu kita masih bisa nyetir lewat Kanada sampai ke atas. Oke, so balik lagi ke sini. Jadi Hawaii itu ya kepulauan yang sekaligus masuk di dalam kawasan Oceania. Di Hawaii itu ada banyak pulau. Tapi ada enam pulau utama. Coba kita lihat nih ya. Lebih bagus gak nih? Lebih hidup sih kelihatan. Kayak ada dasar lautnya. Cuma kurang jelas. Saya balikin naik ke sini. So, jadi kalau kita lihat nih, pulau besarnya ada enam. Yang pertama itu namanya Kawai. Yang kedua ini adalah Oahu. Oahu ini di mana kota Honolulu berada. Kalau kalian suka dengar Honolulu, ibu kotanya Hawaii, ya ini di sini. Terus yang ketiga itu ada Molokai. Terus di sini ada Lanai. Pulau yang kecil ini, yang kecilan. Lalu di sini ada Maui. Dan yang terakhir ini adalah Island of Hawaii atau yang suka disebut Big Island. Kalau kita lihat nih ya, enam pulau besar ini ya. Ini Kawai, ini Wahu, ini Molokai. Coba kalian lihat nih. Mirip gak dengan Indonesia? Mirip kalau saya bilang. Indonesia yang indah kayak gini juga banyak. Yang lautnya masih biru, yang bening, kelihatan dasarnya. Apalagi sekarang belakangan ya, udah ke arah timur ya. Saya belum kesempatan sih terakhir balik Indonesia untuk ngelihat itu semua. Tapi gak kalah. Indonesia gak kalah. Terus kalau kita lihat nih, ini Lanai, ini Maui, dan ini Big Island. Jadi ya kalian bisa Google lah, lihat-lihat tentang Hawaii. Terus, Hawaii itu, kalau kita lihat petak dunia ya, posisinya itu ada di sini nih. Di Pacific Ocean atau Samudera Pasifik di tengah. Bener-bener like in the middle of nowhere. Jadi kalau ini, benua Amerika, terus dia terpisah, ada di tengah sini. jadi untuk orang yang biasa terbang, bukan biasa ya, maksudnya orang yang terbang dari Asia, nah Indonesia kan di sini. Dari Asia, dari Australia, Filipin, Taiwan, Jepang, kalau mau ke Amerika, itu biasanya terbangnya, melewati Samudera Pasifik. Tapi dia gak lurus begini. Ini karena kan bumi bulat kan, dia lewat atas gitu loh. Tergantung mau kemana. Kalau ke arah West Coast, yang sebelah barat sini, langsung. Tapi kalau mau ke arah East Coast, itu biasanya orang suka terbang lewat Eropa. Kalau kita lihat nih ya, pernah ada kejadian, berapa waktu lalu, United Airlines terbang dari Amerika ke Hawaii. Lagi tengah-tengah ada masalah engine. Jadi ya, we can imagine gitu kan, di tengah ini gak ada landasan, gak ada tempat untuk landing. Jadi ya, ngeri-ngeri sedap juga memang. Karena penerbangan dari sini ke sini tuh, bisa tujuh jam. Jadi ya, harus prima kondisi pesawatnya. Knock on wood, jangan sampai terjadi apa-apa. Waktu itu akhirnya pesawatnya sempat balik lagi ke benua Amerika. Oke. Jadi ini gambaran mengenai lokasi kepulauan Hawaii. So, berikutnya. Penduduk asli Hawaii. Kalau Anda lihat di sini ya, ini saya ambil dari Om Google juga. Kalau dilihat nih ya, orangnya mirip apa? Mirip orang Indonesia kan? Mirip orang Thailand, mirip orang Vietnam mungkin. Jadi memang, karena mereka itu adalah merupakan turunan bangsa Polinesia. Jadi dia punya skin color-nya tuh ya persis seperti orang Indonesia. Ini kalau dibilang orang dari, apa, Jawa Barat sih biasanya lebih putih kulitnya ya. Misalnya dari Jawa Tengah, dari Sulawesi, orang juga percaya. Ya, inilah Hawaii. Jadi, pada saat saya kesana, itu saya cukup, apa, impressed. berasanya kayak di Indonesia gitu. Nggak berarti disana nggak ada white skin people ya, atau orang bule ya. Ada. Cuma majority ya, orang apa, lokalnya Hawaii. Oke, jadi ini gambarannya kayak seperti ini. Lalu, siapakah beliau nih? Jadi, sedikit sejarah mengenai Hawaii ya. Ini ngomongnya gini nih kayaknya nih. jadi beliau adalah perenang profesional ya, yang kompetisi ya, orang Hawaii, yang mempopulerkan apa, olahraga Hawaii itu surfing, atau apa namanya, selancar. Jadi, kalian yang senang selancar, ini yang, yang mempopulerkan beliau ini. Ya, sayangnya beliau sudah nggak ada tahun 1968, jadi dia meninggal pada usia 78 tahun. See, again, kan kalau dibilang orang Indonesia, orang juga percaya ini. Dia adalah orang Hawaii. Itu yang ke satu. Terus yang kedua, cerita sejarah sedikit juga. Jadi, Hawaii itu dulu adalah kerajaan. Dia diperintah oleh namanya Raja Kamehameha, dari 1 sampai ke 5, lalu dilanjutkan oleh, ini kita juga musyati-ati nama ya, kan baca ini, pejuang ya, kayak di Indonesia juga ada nama Raja-Raja, kan cuma ini, karena kita nggak biasa, dengan pronunciation-nya, musiknya bener nih, Lunailo, Kalakawa, dan pemimpin terakhir adalah Liliwo Kalani. Nah, lalu, kalau Anda perhatikan ya, kenapa di sini Hawaii ada kutipnya, single. Jadi, pada saat Hawaii masuk ke Amerika menjadi negara bagian, jadi Amerika bilang, kutipnya dibuang aja, supaya standar gitu loh, jadi, apa, nulis juga mungkin lebih gampang lah ya. Makanya, kalau kita lihat di Amerika, tulisan Hawaii-nya itu nggak ada kutipnya. Tapi, nama aslinya, yang contoh tadi, Big Island, atau Island of Hawaii-nya itu, itu masih dipertahankan. Ada, kutipnya, di atas. Jadi, kalau kita mau bilang Hawaii ada kutip, tanpa kutip juga boleh. Ada beberapa orang yang ngomong Hawaii itu Hawaii. Mungkin bisa juga, kalau saya sih simpelnya, panggilnya Hawaii aja. Orang juga udah tahu gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, berapa banyak nih yang nonton ini nih, yang tahu Raja Kamehameha? Atau kalau nggak gini, kata Kamehameha. Jujur aja, saya tuh sebelum berkunjung ke Hawaii, Kamehameha yang saya tahu itu adalah Kamehameha Dragon Ball, my guy. It's a Dragon Ball thing. Itu generasi saya. Mungkin sekarang juga masih ada. I don't know. So, kalau kalian lihat di sini nih, Kamehameha ini ada tulisan Jepangnya, It's the first energy attack shown in Dragon Ball series. Jangan kita lihat videonya. Dari si Goku. Ini ya. Oke, just for fun aja. So, jadi Kamehameha itu adalah ya untuk kekuatan si Dragon Ball untuk menyelesaikan serangan dia di serinya Dragon Ball. Dan itu ya, apa namanya, signature technique-nya si Goku ya. Nah, pertama saya datang, Kamehameha kok kayaknya pernah denger ya apa ya? Ya ini, kita karena saya dengernya ini, kita, apa, jujur aja saya nggak tahu sejarahnya Hawaii kan. Jadi ya lucu aja gitu. Jadi ini cuma sekedar sampingan aja informasi buat kalian. Ini bukan bermaksud menghina loh ya. Memang kenyataannya Kamehameha itu adalah pemakaian kata yang dipakai di film Dragon Ball. Oke, so, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat pulau-pulau ini ya, saya itu udah tiga kali ke Hawaii. Jadi yang pertama itu saya pergi ke namanya Maui, lalu Oahu. Yang kedua, saya pergi ke Oahu dan Big Island. Yang ketiga, saya pergi ke Maui dan Big Island. Yang terakhir, yang besok saya akan pergi, itu Big Island dan Oahu. Ya kalau kalian lihat nih, muter-muter ke sana dulu gitu kan. What happened with Kauai, what happened is Molokai. Nothing happened. Kita lebih, bukan lebih ya, maksudnya kita udah tahu apa yang kita mau lihat, apa yang kita mau enjoy. Jadi kita bolak-balik perginya ke pulau itu aja. Sama kayak Anda ke Bali kan. Mungkin pertama ya ke misalnya daerah Kute, daerah Legian, ntar minggir kemana, ntar udah berapa trip ya, nyari daerah yang lebih eksotik, itu sama. Jadi I don't know, mungkin saya akan bolak-balik ke Hawaii juga. Karena istri sama anak saya itu sangat seneng dengan laut gitu loh. Mereka memang seneng sekali. Kalau saya, jujur aja, saya punya trauma dengan renang ya. Jadi dulu lagi kecil pernah les renang, terus ngasak aja ke tabrak orang, tenggelam. Yaudah, traumatik gitu. Saya dulu nggak bisa berenang. Akhirnya belajar berenang, setelah saya kerja di Bali, tapi tetap, I'm not an expert gitu. Cuma kecepak, kecipuk, yang penting bisa lah gitu kan. Terus, yang kedua, kebanyakan nonton film. Bayangin nih kalau udah lihat laut nih ya, pelik udah sore, udah gelap, dasarnya udah gelap tuh, bayangin ntar kuat Octopus, kuat Godzilla, aduh nggak tahu, saya takut banget gitu loh. Jadi, I'm not really enjoying laut, terutama kalau udah ke tengah, yang udah dasarnya nggak bisa diinjek, walaupun kita tahu laut, kalau kita diem aja ngambang gitu kan, tapi namanya perasaan apa, panik gitu kan. Tapi lain, anak istri saya tuh, mereka berdua memang, apa, memang bisa berenang gitu. Dan mereka sangat enjoy dengan lautnya. Udah kita pergi. Bukan berarti saya nggak menikmati ya, saya lebih takut-takut gitu loh. Tapi eventually ya, saya jalan juga ke sana kan, snorkeling ya snorkeling. Bagus sih. Oke. Nah, lalu, ada hal yang menarik juga mengenai, apa namanya, Hawaii ini. Orang banyak yang nggak tahu juga. Kalau kita lihat haraman berikutnya nih, ini. Lihat tuh di atas yang merah. Bacanya adalah, ini setelah seberapa kali sih ini. Humu humu nuku nuku apu a'a. Oke. So ini apa nih? Tuh kan ada tuliskan, don't worry about pronouncing that long Hawaiian fish name. Jadi ini adalah ikan, atau ya fish of Hawaii yang terkenal di Hawaii. Bahasa Inggrisnya trigger fish. Kalau Anda lihat tuh kan, ada rift, trigger fish, legion, trigger fish, whatever. Pokoknya itu orang, ya bahasa Inggrisnya orang bilang trigger fish gitu loh. Atau bahasa latinnya ini, rinacanthus, acelatus, whatever. Nah, ini ikan banyak di kepulauan Hawaii. Jadi kalau Anda snorkeling di sana, itu banyak ngeliat ini. Terus, yang aneh, bukan aneh, yang unik ya, mengenai ikan ini, dia punya giginya tuh biru tuh kan. Terus, dia tuh kalau berenang ya, dia menghindar dari apa, pemangsanya, dia tuh bisa bikin suara yang mirip babi. Jadi, dalam bahasa lokal, again, humuhumu nuku-nuku apu a'a, artinya adalah, ikan, yang, kalau keluar dari air, itu suaranya kayak babi gitu. No kidding, jadi disini bercanda gitu kan. Jadi, apa namanya, ini kan banyak, bagus, nanti lihat di slide berikutnya. Nah, buat orang yang pertama baca, itu ya bisa apa istilahnya ya? Kalau bahasa Jawa apa ya? Ketelingsut ya? Ini lucu juga. Saya asli Jakarta, tapi ya, berapa tahun terakhir, saya tinggal di Surabaya, jadi ada beberapa term Surabaya, yang saya banyak belajar juga. Waktu itu sempat urusan sama orang, dia bilang, Pak, suratnya ketelingsut, saya bingung. Apaan ketelingsut? Akhirnya saya tahu. Ya, keselip lah intinya. gitu loh. Oke? Nah, ini berikutnya. Nah, ini ikannya. Anda lihat nih, ini ikan, kalau Anda snorkeling, di Kepulauan Hawaii, oh itu banyak sekali. Bagus ikannya. Jadi, modelnya kayak gini. Oke? Terus, disini dijelasin juga, trigger fish ini, seperti ikan-ikan karang yang lainnya, itu ada yang namanya, sigua terra. Jadi, sigua terra ini bisa menyebabkan, apa, orang kayak keracunan, kalau kita makan dagingnya, yang menyebabkan mual-mual, urusannya dari jantung, sampai ke sistem, ini, apa namanya, saraf gitu loh. Nggak berarti ikan ini, nggak bisa dimakan. Jadi, dia bilang, resiko sigua terra ini, bisa dihindari, dengan, makan ikan yang nggak terlalu besar. Jadi, aturannya disini ditulis, kalau ikannya itu, lebih dari 5 pound, atau 2,26 kilo, jangan disentuh, jangan dia makan. Ambil yang kecilan. Oke? So, ini trigger fish. humu-humu, nuku-nuku, apu-aa. Kalau udah, diulang-ulang terus, gampang. Pertama baca, ya it's like, you know, like crazy. Panjang banget gitu kan. Oke? Nah, sebenarnya video ini, mengenai hewa ini sebenarnya udah, nggak usah terlalu panjang. Jadi, yang saya mau bahas itu adalah ini. Persiapan perjalanan. Jadi, saya bagi menjadi 6. Yang pertama, covid testing, atau buat vaksinasi. Yang kedua, USPS, hold mail, apa itu nanti saya jelaskan. Near airport parking, tiket pesawat, sewa mobil, dan hotel. Ini jadi saya urut, berdasarkan, apa namanya, urutan dari sebelum keluar rumah. Oke? Kita mulai sekarang dengan yang covid testing. Oke, now tentang covid. Jadi, ini kita kalau masuk ke state of Hawaii, department of the attorney general. Di sini ada kejelasan. Jadi, Hawaii itu dulu, bagi yang mau datang, itu harus di quarantine 10 hari. Nggak peduli mau dari manapun, termasuk mainland US. Jadi, di depan tadi kan dibilang bahwa, Hawaii kan terpisah kan. Jadi, kita-kita ini yang dari benua Amerika, yang besar ini itu dianggap, di istilahnya itu mainland US. Jadi, harus quarantine. Terus, aturan itu berubah. Jadi, mulai 8 Juli, kemarin, semua traveler yang masuk ke Hawaii, tapi sudah di fully vaccine, yang sudah dua kali, untuk Pfizer Moderna, atau Johnson & Johnson sekali, bisa bypass quarantine, tanpa testing. Nah, tapi ada syaratnya. Jadi, ini kita sudah lihat. Di sini, lalu syarat yang kedua adalah, kita harus masuk ke sini nih. Mandatory state of Hawaii, travel and health form. So, saya nggak tahu bagaimana di Indonesia ya. Di sini itu sebenarnya, kalau dibilang hebat, bukan hebat, sistem, kalau saya bilang, yang bikin apa, semuanya bisa berjalan, dan ke track dengan gampang. Karena, zaman sekarang semua digital kan. Jadi, ini mereka siapin sistem, dia collect datanya semua, jadi untuk bisa tracking orang, terus membatasi movementnya orang, itu semua karena menggunakan, ya, sistem, ada prosedurnya gitu, ada sistem yang mereka buat. Nah, jadi kalau Anda lihat nih, di sini, untuk apply exemption, jadi, kayak pengecualian gitu ya, salah satu, uploading a picture of your COVID-19 card. Saya sudah divaksinasi, jadi ini contohnya, jadi ada banyak syarat di sini, nah, kalau kita lihat ke sini, ini sudah saya komplitin kemarin ya, jadi saya sudah masukin datanya. Kenapa namanya cuma saya? Karena, tiap dewasa harus punya account tersendiri, jadi istri saya sendiri, anak saya ikut ke istri. Terus, kalau Anda lihat, kenapa dari Los Angeles, bukan dari Denver? Karena penerbangan saya itu, dari sini ke LA dulu, baru LA ke Hawaii. Ada yang direct, tapi yang saya bukni, tidak direct. Oke, terus, lalu kalau Anda lihat di sini, itu ada trips. Di sini, kita harus register tripnya kita. Ini kalau saya buka nih ya, ini detailnya ada banyak. Jadi, apa, saya tinggal di mana, hotel apa, tanggal berapa, nomor reservasinya, ID saya, semuanya tersatat sama sistem. Jadi, mereka kalau mau track itu, lebih mudah. Oke, terus, yang kedua adalah, mereka kasih list, untuk assumption ini, yang tadi saya bilang, itu, uploading a negative COVID-19 test, untuk bagi yang belum fully vaccinated. Nanti saya kasih tahu nih, travel partner-nya nih. Ini kalau kita lihat ke sini nih ya, ini sama portalnya State of Hawaii. Kalau Anda lihat nih, untuk US domestic ada, lalu untuk airline dan airport, Jepang. Kalau lihat nih, hampir semua kota-kota besar di Jepang kan. Yamagata, Togichi, Gunma, Kanagawa, Terminal 3 Clinic, Shiswoka, Chiba, Osaka, Tokyo, dan seterusnya. Korea, Taiwan, Tahiti, Kenapa Jepang paling banyak? Orang Jepang itu, yang paling banyak mengunjungi Hawaii, untuk liburan. Jadi boleh bilang, turisnya, saya nggak tahu, mungkin nggak sampai 50%, atau mungkin 50%, dan banyak sekali orang Jepang, yang punya bisnis di Hawaii. Jadi, selain Bali, Bali kita juga tahu, banyak orang Jepang ya. Hawaii ini termasuk, tempat destinasi, liburannya, orang Jepang. ini COVID.